Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Mantan Kadif Propan Polri Irjen Verdi Samboresmi diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota Polri. Pemberhentian tersebut diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, mulai Kamis tanggal 25 Agustus hingga Jumat dini hari tanggal 26 Agustus tahun 2022 yang dipimpin Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri, kata Kabah Intelkam Polri Komjen Ahmad Doviri di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 26 Agustus tahun 2022 dini hari. Selain itu, Doviri menuturkan bahwa tindakan yang dilakukan Irjen Verdi Sambo berupa pelanggaran sebuah perbuatan tercelak. Menjatuhkan sanksi berupa pelanggaran sebuah perbuatan tercelak. Kedua saksi administratif yaitu melakukan tempat khusus selama 14 hari, tukas dia. Pemimpinan bidang telah menutupkan secara kolektif-kolegial kepada pelanggar PS, yang tadi sudah disebutkan, perlu saya baca pulang kembali, saya rekankan bahwa sanksi yang digatuhkan, yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelak. Yang kedua sanksi administratif berupa, yang pertama penempatan daulat sempat khusus selama 21 hari. Tentunya disantang sudah menjalani pasus, ya juga masih misalnya. dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan ronak, atau ketirian sebagai anggota wari, yang meskipun yang bersangkutan mengajukan balik. Ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan asal 69, bukan kesempatan untuk menyampaikan balik selama pulis, tiga hari kejadian. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan ronak. Ini menambikan, yang telah menutupkan secara kolektif-kolegial kepada pelanggar PS, yang tadi sudah disebutkan, untuk saya ulang kembali, saya rekamkan, bahwa sanksi yang digatukan, yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan.